maupun secara fisik kita sudah siap semua, sudah masukkan sudah lihat apa semua gimana bang agenda hari ini dalam bang ya terima kasih ya teman-teman media selamat siang menjelang sore seperti yang telah kami dilakukan kemarin dengan teman-teman penyidik baris rim babeswori ini menindaklanjuti terhadap dugaan tindak pidana pernoda dan pernoda aksi yang dilakukan salah satu public figure ya yang diduga berinisial RK nah ini video asusila ini ataupun video sur ini sangat meresahkan bagi masyarakat oleh karena itu kami mendatangi teman-teman penyidik kolda ini untuk melakukan laporan polisi hari ini kita sudah diterima sudah berkonsultasi dengan penyidik sambil menunggu dengan teman-teman penyidik cybernya yang intinya sebenarnya ini adalah kami mau menyampaikan kepada teman-teman media bahwa apa namanya tindakan pidana ataupun tidak pidana pornografi ini adalah sangat meresahkan karena ini melanggar pasal 4 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang ancamannya itu 6 tahun sekali lagi yang dikatakan ini bisa di ancam 6 tahun karena apa? video asusila ini gak bisa diedarkan begitu dan bisa membuat apa namanya pandangan yang tidak baik bagi masyarakat kita dan generasi ke depan itu satu yang kedua gak bisa semana mena karena ada undang-undang yang melarang baik dari undang-undang pornografi dan undang-undang ITE yang ada dalam konten yang memvideokan dan yang menyebarkan nah ini kan ada akun dan akun seperti yang teman-teman media sudah tahu akun itu mulai beredar itu di twitter ya kan kita duga kita duga ya kita duga itu adalah kisyalnya airway ya seperti yang beredar di video dan dia sekarang akunnya juga sudah ditutup ataupun di private nah kami meminta teman-teman penyidik polda ini bertindak cepat ya bertindak cepat setelah LP ini ada supaya menjerat para pelaku ini supaya tidak terulang lagi bagi masyarakat itu yang bisa kami sampaikan selanjutnya mungkin teman-teman bisa menambahkan iya kami mungkin menambahkan terkait agenda kita hari ini secara prinsip LPK ini sudah ada dan terima kami di dalam setelah konsultasi sesuai dengan arahan dari Mabes Polri kan dan kemudian agenda kita hari ini memberikan bukti permulaan bukti permulaan ini menurut penyidik sudah cukup untuk diproses kenapa? karena kami sudah menyiapkan bukti secara elektronik maupun secara fisik kami sudah siap semua sudah masukkan sudah lihat apa semua kan juga kami harus menyampaikan mengklarifikasi ke para warganet bahwa kami ini bukan hanya menyerang siapa yang melaksanakan siapa yang melakukan yang membuat video itu tetapi yang menyebarkan kami laporkan juga semua kenapa kami laporkan karena bapak-bapak media semua sudah tahu lah kan komentar-komentar netizen tentang siapa sebenarnya yang kami lakukan ini adalah bukan cuman pelaku karena yang menyebarkan juga kami juga laporkan dan itu sudah diterima di teman-teman penyidik GOLDA METROJAYA terasa seperti itu untuk sepulsa untuk hari ini kami sudah masukkan alat bukti berupa video dalam bentuk lesbis dalam bentuk lesbis kemudian gambar gambar dan screenshot beberapa akun yang menyebar video ini begitu mungkin video bisa ditunjukkan boleh videonya boleh gak? kalau boleh kalau boleh kalau boleh kalau boleh di blur kalau boleh di blur kan kaya di blur kan kaya di blur iya kalau bang pertama bukan bang bang berarti izin karifikasi berarti yang pemeran kedua pemeran itu dan mungkin yang dilaporkan ya bang iya semuanya kita laporkan kita laporkan karena ini adalah delik umum bukan delik aduan jadi pada prinsipnya kami sudah memberikan informasi kan dari Mabes Polri dan alhamdulillah teman-teman kepolisian sudah memberikan atensi tentang aduan kita dan hari ini kita sudah ada di Bolda Metro Jaya sesuai dengan arahan dan alhamdulillah welcome kepolisian untuk meninggal lanjut saya aku kesimpulannya aku kesimpulannya ya mengkulasinya kesimpulan begini ini kan tira lanjut dari baris krimnya Mabes Polri kemudian diminta untuk ke Bolda karena wilayahnya di wilayah Bolda maka dari itu tadi kita daripada juga koordinasi sama penyidik penyidik rimsus cyber folder terkait dengan pesalahan ini barang tentu memang ada dua undang-undang yaitu undang-undang terkait dengan monogrami dan kedua adalah undang-undang terkait dengan ITE yang mana di dalam undang-undang itu mengatur yang membuat video dan yang menyebar video dapat dipidana maksimal 6 tahun siapa yang membuat? 2 orang itu yang perempuan dan laki-laki itu bisa dikenakan siapa yang menyebar akun media sosial itu? bukti itu kita sampaikan ke kawan-kawan penyidik sekarang masih dalam proses pengetikan mudah-mudahan nanti 1 jam 2 jam lagi kan belar nanti kita update jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya